Kalau untuk yang di masyarakat Rehap Recon ya Pak? Nah masyarakat Recon, masyarakat Recon kan kemudian kan gini, Pak SBY menyatakan untuk biaya Rehap Recon Aceh untuk tangkap darurat disediakan uang 100 miliar, 100 miliar, itu harus diberanjakan dalam 3 bulan karena dalam Undang-Undang Penanggungan Bencana, Waktu itu belum ada Undang-Undang Penanggungan Bencana, Pusda Lob Op, yang namanya tangkap darurat harus 3 bulan, jadi uang 100 miliar itu harus dihabiskan dalam 3 bulan. Masalahnya di Bandar Aceh nggak ada bank satupun, bank tutup semua dan kolaps gitu kan. Apa yang terjadi, Pak Ajuar di rumah dia di Jalan Sudirman itu dari sekian banyak kamar, satu kamar itu ditumpuklah uang di situ, ditumpuk uang. Saya menghitung uang itu lebih tinggi dari badan saya, tinggi saya 173 senti, tapi uang itu harus begini, saya lihat lagi. Disusun uang 100 ribu dan sedikit uang 50 ribu. Uang inilah yang kemudian kan harus disalurkan, tidak ada transfer-transferan bank gitu. Jadi tiap kali Pak Ajuar, misalnya kita ingat beberapa tempat yang kami kunjungi ya, Melabuh, Calang, Singkil, Pulau Banyak, itu betul-betul uang cash di bawah, ada tas dimasukin uang tadi, pokoknya tiap kali kami jalan terbawa uang 2 miliar. Saya pegang satu tas, kanan kiri, ajudannya ada namanya Bang Iwan, lebih gemuk dari saya, kanan kiri. Ada si Pandu, Pandu Negara, sekarang jadi salah satu pejabat di kantor gubernur, yaitu ada sekitar 6 tas, yaitu isinya uang 2 miliar, gitu kan. Kalau Pak Ajuar, nggak mungkin kita suruh bawa duit, kan kita yang bawa. Tapi pernah sekali waktu, gara-gara uangnya sangat banyak, satu orang di antara kami tidak dibolehkan berangkat. Karena kalau dia berangkat, bobot helikopter itu melebihi, kan. Jadi akhirnya Iwan nggak usah berangkat kali ini, karena uang harus kita bawa lebih banyak. Nah uang ini tadi betul-betul nanti diserahin ke camat-camat, gitu. Kudadek salah satu camat ketika itu dikasihkan duit. Di singkil ada camat ketika dikasihkan duit, kita Pak Tuhan ketika dikasihkan duit. Bukti tanda terima penyerahan duit itu, itu hanya selembar kertas, saya tulis. Kemudian ditanda tangani oleh camatnya, ada saya bawa bantalan di stempel, dia cap jari juga. Jadi itulah, jadi semuanya tadi seperti itu. Tapi sambil kita serahkan duit, kita berkomunikasi dengan camat. Pak Camat, di tempat Bapak ini kebutuhan apa lagi yang dibutuhkan? Oh kami nggak ada tenda, atau tenda ada tapi kurang. Nggak ada drum tempat air, piringnya kurang, sendoknya kurang. Itu semua yang harus saya datang, ya kan? Dia tinggal sebut aja, 300-300, nanti kita datangkan, gitu kan? Nah tapi kami tiap pulang ke Banda Aceh, naik heli, besoknya lakukan lagi hal yang sama. Sampai uang 100 miliar itu habis dengan pembagian yang seperti itu, gitu. Nah, saya salut kepada Pak Ajuar, tiap kali ngantar uang itu tadi, dia pasti nanti begitu mendarat lagi. Kami selalu naiknya itu di Belang Padang kan, rumah Pak Ajuar di situ juga, Belang Padang. Begitu turun nanti, minta, ada sisa uang Pak Ajuar, ada, ambil 10 juta, selalu 10 juta kan. 2 juta dikasihnya kepada pilot, yang 8 juta ini kami berbagi, yang ngantar-ngantar tadi. Itulah saya rasakan untuk pertama kali uang pikul namanya. Betul-betul kita dibayar dengan uang setelah memikul uang, gitu kan. Karena setelah uang pikul, ya. Tapi saya tanya, akhirnya saya tanya Pak Ajuar, Bukankah pilot kita itu sudah dibayar kontrak, gitu kan? Iya Pak Airmen, cuma nyawa kita tergantung dia kan. Kalau dia maneuver aja habis kita pingsan, katanya. Jadi ini rasa terima kasih saya kepada, apalagi pilotnya berganti-ganti, gitu kan. Jadi selalu darilah 10 juta uang, 2 juta dikasih untuk pilot, yang 8 berbagilah kami, gitu. Jadi bayangkan hampir setiap hari saya bisa dapat uang 2 juta setiap hari pada masa itu. Dan saya, ya, karena mengangkat uangnya, uang cash. Saya nggak tahu apa tujuan Pak Ajuar, rupanya belakangan diberitahu. Tahu Pak Airmen kenapa saya harus bagi duit kepada Pak Airmen, kepada Pak Andu Iwan. Karena saya tahu, kalian nggak punya rumah lagi sama sekali. Nggak punya-punya kenderaan. Jadi dari uang-uang itu tadi lah saya bisa beli rumah lagi, dan bisa beli kenderaan. Di luar itu ada satu pase yang saya anggap sangat menyedihkan. Pak Ajuar itu mau menanda tangan di sesuatu, polpen nggak ada. Mau nulis sesuatu, kertas nggak ada. Karena kantor gubernur habis semua. Yang selamat dalam T2 di jarak orang, termasuk dari handphone satelit, kan. Pak Ajuar berpikir, Pak Andu bisa bantu saya nggak? Apa, Pak? Ini kita polpen nggak ada. Buku nggak ada, notes nggak ada. Apalagi kalau kita bicara kursi, meja, mnubel itu nggak ada sama sekali, kan. Tapi di mana kita beli di Aceh ini? Daerah sebagian besar 1.600 km Aceh ini kan kena tsunami. Harus beli di Medan, Pak Airmen. Tapi saya nggak punya kenalan di Medan. Barangkali Pak Airmen ada kenalan-kenalan. Di Medan nggak ada, Pak. Tapi di Singkil ada, saya bilang. Siapa? Kepala Perumda Singkil itu, itu pengusaha Aceh di Medan dulu. Dialah yang membangun Singkil itu dengan meminjamkan uangnya kepada Pak, apa? Pak PJ. Waktu itu masih PJ. PJ Bupati Aceh Singkil pertama namanya Pak Makmur Saputra. Coba telepon dia. Jangan-jangan dia punya koneksi sama Medan. Saya telepon lah. Waktu itu teleponnya bukan handphone ya. Saya lupa mungkin teleponnya pakai telepon gitu. Nyambung. Dia panggil Pak Cik dia. Namanya Seripudin Abe. Meninggal kira-kira 4 tahun lalu. Cik, gimana nih? Di Singkil. Nggak balik ke Jakarta. Belum dikasih izin sama Pak Bupati. Ini Pak Ajuar kenal kan? Oh, kenal. Pak PLT Gubernur, betul. Saya dipercayanya untuk mencari orang yang bisa mendatangkan segala ATK, bentuk ATK kemarin gitu. Tapi di Aceh nggak mungkin didapat. Dalam keadaan normal saya itu dapatnya dari Medan gitu kan. Tapi kita nggak punya uang, cash untuk membayar. Cuma ada janji dari PSB, ada uang 100 miliar. Ya kan? 100 miliar. Nanti dengan uang itulah dibayar. Tapi orang yang kita utang itu dia harus sabar menunggu 3 bulan. 3 bulan gitu. Oh, boleh lah. Saya berangkat dulu ke Medan. Ada beberapa Cina teman saya. Saya komunikasikan ini. Beri waktu 2 hari. 2 hari kemudian diteleponan saya. Alhamdulillah, Yirman katanya. Ada 4 Cina mau membantu. Ya kan? Mau membantu tanpa dibayar sama sekali dan boleh utang 4 bulan. Karena dia tahu, eh 3 bulan. Karena dia tahu Aceh sedang musibah gitu kan. Apalagi penjaminnya tadi kan Pak Ajuar gitu kan. Ya oke kalau begitu. Nah, kalau gitu kabarkan ke saya. Apa-apa saja yang dibutuhkan. Saya bilang hampir seluruhnya butuhnya ATK dulu gitu kan. Tapi nggak apa, biar lengkap, biar pasti catatkan gitu. Akhirnya saya datanglah ke seluruh SKPA. Sekarang berapa? Ada 55 SKPA di sini. Kita datang. Pak, ini apa yang Bapak butuhkan? Rata-rata saya butuhkan polpen, ballpoint yang untuk tanda tangan. No test. Mesin tik. Karena komputer listrik belum normal kan. Mesin tik semua minta mesin tik. Kipas angin. Oke, dicatatlah kebutuhan awal pertama kan. Sekali datang, truk itu sekitar 12 truk. Isinya ATK semua. Dan nggak dibayar sama sekali. Ya, karena tadi kepercayaan aja. Itu yang kemudian dibagi. Satu minggu kemudian, lain lagi kebutuhannya. Ada yang sudah mulai minta filling kabinet. Dipesan filling kabinet. Nah, setelah minggu kemudian ada yang sudah minta kursi kerja. Meja kerja. Sampai pada akhirnya, ketika listrik sudah normal, kita mendatangkan AC. AC kita. Nah, di masa-masa seperti itu, Pak Ajar bilang ke saya, ini kan dampak dari pemberlakuan darurat militer dan darurat sipil. Kalau orang Aceh kan KTP-nya KTP merah putih kan. Dalam sejarah Indonesia hanya ada di Aceh KTP merah putih. Itu, Pak Yermen, ada sekitar ribuan, 80 ribuan lebih katanya. Orang yang masih hidup, tapi KTP-nya udah hilang bersama tsunami. Ya, mungkin itulah yang kemudian diselamatkan oleh balai arsip tsunami ini kan. Karena ada KTP, ada KK, ada surat nikah, ada akte tanah. Ya kan, diselamatkan pada saat itu oleh Andri. Ya, Andri. Salah satunya yang penting kali itu identitas diri. Identitas diri. Pak Ajar bilang ke saya, proyek ini saya kasihi sama Pak Ermen. Ya kan, ditunjuk aja saya. Karena boleh ditunjukkan masa tangkap darurat. Orang lain aja ditunjuk, apalagi saya dikenal. Ini Pak Ermen cetak KTP, buat aja 2 juta. 2 juta, kita nggak tahu berapa banyak dibutuhkan nanti. Oh bukan, 1,8, 1,8. Pertama 2 juta, terlalu banyak Pak. Satu aja, nanti kekurangan. Udah lah, akhirnya angka moderatnya 1,8. Saya nggak nyangka, nggak tahu sama sekali kalau buat KTP itu ada namanya security printing. Garis, kayak mata uang-uang itu kan. Dilihat nggak nampak, tapi kalau dipotokopi nampak itu. Benang itu urusannya itu harus kedep dagri kita. Nggak boleh cetak di sembarang tempat. Pergilah kedep dagri dengan Pak Saripudin yang sudah membantu banyak. Kita pergi sana. Sekitar 4 hari di sana dapat izin kita cetak. Waktu kita cetak KTP, tetap merah putih juga. Karena belum dimintakan kita punya KTP normal ketika itu kan. Baru bingung saya ketika belangkonya sudah siap untuk memulai nomor serinya. Karena itu nomor seri KTP itu. Nggak tahu kita rumusnya gitu kan. Saya berpikir praktis saja. Saya bikinlah namanya GT.2 mulai dari 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, segala macam. Belakangan keluarga Pak Ajuar dapat juga KTP itu. Saya tanya Pak Hermen sini dulu apa? Ini KTP itu. Iya. Berapa biaya semua itu? 4 miliar Pak cetaknya. Saya bilang gitu kan. Sama ini distribusi sekaligus. Pengepakan distribusi segala macam. Tapi di keluarga saya ini heran saya ini. Kenapa ada GT apa nih? GT ini Pak Hermen. Waktu itu Pak di belakangnya. Tanya apa nomor populasinya. Kepada siapa lagi saya tanya. Saya putuskan aja. Baterai langsung ngecas. Jadi nggak perlu ngecas. Oh sambil itu ya. Iya. Nggak perlu lagi pakai baterai. Oke. Jadi abis begitu terjadi perisal tsunami. Peran saya pertama adalah ditempatkan Pak Ajuar sebagai sekretaris pendataan orang hilang. Ketuanya teku pribadi. Saya orang swasta. Belakang saya tanya Pak Ajuar kenapa harus saya? Yang saya tahu hidup Pak Hermen. Orang lain saya nggak tahu. Akhirnya itu. Mestipun peran kami digantikan oleh orang lain. Kemudian yang kedua tadi. Pak Ajuar minta cetak KTP. Melalui saya. Yang ketiga yang paling penting dan membekas. Banyak kali pegawai negeri. Waktu itu pegawai negeri kita 9.400 orang. Tersisa 8.400. Jadi seribu orang itu hilang. Meninggal. Pak Ajuar bilang ini kan mereka mau bekerja kembali. Seragamnya nggak ada. Waktu itu seragamnya ada seragam kuning itu sama seragam linmas. Saya tunjuk Pak Hermen apa? Pengadaan katanya kan. Di mana kita jahit di sini Pak? Satu orang penjahit nggak selamat. Saya bilang. Kawasan penjahit kita kan di kawasan... Kenapa penjahit? Dekat-dekat di situ kan semua. Terutama tertumpuk di dalam Muhammad Jam gitu kan. Habis semua itu Pak bilang. Makanya saya tunjuk Pak Hermen supaya cari tahu dari mana. Akhirnya lagi-lagi saya pakai jasa om saya tadi atau paman saya tadi. Pak tolong cari penjahit yang selamat di Singkil. Penjahit yang selamat di Sibolga. Kumpul mereka. Saya sewa satu toko di sini. Oke dicari-nya lah. Dan tempo tiga hari sudah dapat sekitar 16 orang. Berangkat kan? Makan minumnya kita tanggung. Tempat kerja mereka sekaligus tempat tinggal gitu. Uang banyak kan? Uang banyak. Tapi apa namanya? Tukang jahitnya nggak ada. Akhirnya saya sewa satu bangunan di sebelah Bima Vika sekarang. Itu adanya di mana ya? Dijemput tape. Tiga lantai. Lantai ketiga tempat orang tertinggal. Lantai satu sama lantai dua itu semuanya tukang jahit. Mesin jahitnya juga dibeli. Tujuannya untuk menjahit baju yang 8.400 pasang tadi. Jadi satu orang dapat dua pasang. Tugas yang repot saya itu adalah datang ke setiap kantor. Mendata Pak di kantor ini pegawainya berapa banyak ukuran XL. Betul harus diukur. Jadi datang diukur gitu ya. Pengukuran waktu habis satu hari. Yang kalau besok nggak ada datang hari kedua dilayani. Setelah itu nggak dilayani lagi. Semuanya. Kainnya ingat betul saya nama mereknya Aspira. Nama merek kain itu kan. Tetapi kalau bos-bos kan nggak mungkin kita kasih Aspira. Dikasih yang wall gitu. Jadi hanya bos dengan wakil bos atau sekretaris yang selamat. Atau istrinya kalau pegawai negeri dikasih yang merek paling mahal. Yang selebihnya merek Aspira. Aspira itu kalau nggak saya ketika itu 1 meter 105 ribu rupiah. Sedangkan yang wall aja hampir 200 rupiah kan. Tapi dilihat warnanya sama. Kualitas kayaknya beda. Baju tadi diumumkan bahwa tanggal sekian kantor ini siap. Tanggal sekian datang. Jadi mereka berbondong-bondong lah. Ngambil ke apa tadi. Toko yang kita sebut. Itu lagi darurat. Saya buat namanya N.A. Taylor. N.A. Taylor. Good day kita buat dulu kan. Dari pinggir jalan nampak. Pak Ajar belakang nanya. Apa itu N.A. Taylor? Pak Ajar. Kita masih bernama Nangroh ketika itu. Pokoknya suka-suka aja lah. Itu terpenuhi. Itu lebih dari 4 miliar. Pemerintah membayarkan uang kepada saya. Yang kemudian saya bayarkan kepada tukang jahit tadi itu. Kita pasti dapat fee juga. Dapat untung. Enggak ada Pak. Tunjuk-tunjuk aja. Penting buktinya bahwa. Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas. Sudah menerima sekian ratus potong baju. Sesuai dengan jumlah pegawainya. Jadi bajunya hanya dua. Balin Mas dan yang apa itu. Yang agak coklat. Coklat kuning gitu ya. Itu. Kemudian berikutnya. Pak Ajar percayakan ke saya. Membangun kaca lantai satu kantor gubernur. Itu kan hancur semua lantai satu itu. Yang biasa sekarang untuk pacar-pacar. Itu mudah betul. Kaca kan dipesan aja dari Medan. Dipasang kembali. Dibuat rangkanya. Aman. Tidak sampai 10 hari seluruhnya sudah teratasi. Karena sukses beberapa proyek. Pak Ajar tunjuk lagi saya. Untuk membangun pagar kantor gubernur. Saya ambil juga. Ya kan. Orang kita enggak ada duit. Enggak ada kerjaan kan. Di kantor kami itu tiga bulan. Sudah enggak ada kerja kami. Tapi gaji dibayar. Saya bantu pajar full lah. Sudah. Begitu kita udah ukur. Udah ukur. Udah ukur. Kita tanya ke Medan. Tanya ke si Bolga. Tanya ke Langsa waktu itu ya. Birun juga. Tak satu pun mereka mampu membuat pagar seperti yang ada saat ini. Cek punya. Cek ternyata pagar kantor gubernur sama dengan pagar Masjid Raya Bintur Rahman. Rupanya di masa Pak Ibrahim Hasan dulu pagar itu dibeli satu paket untuk Masjid Raya dan kantor gubernur. Dibuatnya itu entah di Gresik entah di mana lah gitu. Ini rupanya itu bukan dilas Pak sama sekali. Itu besi, dicairkan, terus dicor gitu. Dari cetakannya gitu. Cetakan kuat sekali sebetulnya. Tapi tsunami hancur kan sebagian besar gitu ya. Tersisa-sisa itulah yang kita membangun. Angkat tangan saya Pak Johar. Ternyata setelah kita cek dari data yang informasi ini enggak dilas Pak. Ini enggak ada satupun orang Aceh yang mampu membuat ini. Jadi harus dipesan ke Jawa di sumber di mana Pak Ibrahim Hasan dulu beli. Wah itu panjang lah ceritanya. Kalau gitu pagar kita asingkan dari pekerjaan 90 hari itu nanti urusannya lain. Karena enggak seluruh Aceh dan di Medan enggak bisa buat pagar yang seperti itu. Istilahnya besi lantak ya dalam keadaan udah cair. Dia dituangkan ke cetakan jadilah dia seperti itu. Oke. Satu lagi permintaan Pak Johar kepada saya dan saya jalankan dengan baik. Pak Ibrahim. Men, saya bingung juga nih siapa yang harus saya tunjuk untuk berkomunikasi dengan orang asing. Saya tanya kan. Kenapa? Saya dapat kabar kapal Abraham Lincoln yang datang cepat sekali habis tsunami itu. Itu rupanya awak kapalnya itu pening juga kalau lama-lama betul berlabuh. Kan diombang ambil laut kan. Mereka kepingin ke darat gitu. Tukaran-tukaran lah ke darat. Terus kenapa? Di sana ada satu tim namanya tim Sibis. Sibis itu dari bahasa Inggris. Si artinya laut. Bis itu lebah, lebah laut. Jadi dia terbang ke darat balik lagi, balik lagi gitu. Ini dalam setiap hari 8 orang mereka itu mau ke darat. Besok tukaran, besok tukaran orang yang berbeda. Keterampilannya itu terampilan sipil, jeni bangunan gitu kan. Jadi mereka tujuannya ke darat itu hanya untuk mengecek dari 55 kantor kita mana yang masih bisa dipakai setelah hancur diantam tsunami, mana yang nggak bisa lagi. Kadang-kadang ada dia yang retak-retak aja kan. Tugas Pak Yermen jemput mereka setiap pagi pukul 7, pukul 7 cepat kali, di lanut. Di lanut, bis itu bawa mereka ke kantor-kantor mana tadi yang belum dicek. Kalau yang udah dicek nggak usah diulang lagi gitu. Itulah pekerjaan saya selama sekitar 10 hari membawa mereka ini, membawa mereka ini ke semua kantor kita. Yang ingat betul saya, Bapak Pedas itu dulu 4 lantai. Lantai 4-nya ambruk, seluruh materialnya itu menimpa lantai 3. Jadi beban lantai 3 itu berlebih. Kalau itu nggak cepat ditangani, dia akan runtuh semua gitu. Mereka langsung bilang rekomendasinya gedung ini demolis and rebuild, dihancurkan bangun ulang. Yang paling menarik antar gubernur. Antar gubernur kan kolom-kolomnya patah, tiang-tiangnya patah, lantai atas itu patah, rusak semua. Itu juga rekomendasinya demolis and rebuild. Hampir semua yang kita datang itu demolis and rebuild. Kecuali kalau nggak salah gedung arsip, gedung arsip yang ada di Lampineng. Itu mungkin kokoh, tegenang air memang, tapi itu gedungnya nggak rusak gitu. Jadi waktu dibilang kepada Pak Ajwar datanya semua, umat gedung kita ini juga harus diganti ya Pak Hermennya. Iya menurut data ini, ininya insinyur-insinyur sipil semua nih Pak Ajwar belakang. Aku juga insinyur, kata Pak Ajwar. Sekarang kita adulah kemampuan insinyur lokal sama insinyur luar. Saya punya guru dan teman namanya Profesor Insinyur Teddy Bun. Teddy Bun, Teddy Bunnya itu Bo-O-E-N, orang Cina. Ngajar Pak Ajwar dulu di ITB. Oke, saya harus konsultasi ke dia nih Pak Hermen, ya diputuskannya nanti kalau dia harus diruntuhkan ya apa boleh buat. Karena gedung itu kan mewah betul, gedung antar gubernur itu kan. Tapi tiang belakang, itunya udah runtuh lantai empatnya, sebagian besar retak-retak harus disiasati lah. Tapi Pak Ajwar nggak rugi betul kalau gedung sebesar ini diruntuhkan. Apalagi dibangun dulu masa Pak Eber Emasan dengan gaya rumah Aceh itu kan. Diteleponnya lah Pak Teddy Bun. Oh kalau gitu saya harus ke Aceh Pak Ajwar nggak? Mungkin saya tebak-tebak aja. Datang lah Bapak. Dua hari kemudian datang, bertiga lah kami ke sana, lihat. Ya kan? Wah bisa diselamatkan nih Pak Ajwar. Gimana caranya Pak Ajwar? Kita buat tiang penyanggah di belakang itu, dua biji setinggi-tingginya sampai ke lantai empat. Kekuatannya itu, pokoknya mampulah menyanggah lantai empat gitu. Nah kemudian setelah itu tersanggah, baru kita bobok dinding-dindingnya rusak. Kita bersihkan lantai dengan beban, dengan demikian bebannya nggak ada lagi. Baru kita beresin lantai empat dulu gitu. Turun ke lantai tiga, karena lantai tiga nggak rusak, cuma banyak retak. Oke sepakat, ya kan? Bertemu dua insinyur ini tadi, mengalahkanlah insinyur Amerika gitu kan. Selesai, jadi kalau kita lihat gedung apa itu sekarang, gedung kantor gubernur, arah ke poros belakang menunggung serbangunan itu, ada dua tiang itu besar-besar, tinggi ke atas itu. Itu atas saran dari Prof. Teddy Boon tadi. Nggak jadi dirusak kantor gubernur. Yang paling lucu lagi, waktu ada namanya Gevin. Gevin ini dapat jabatan menjadi direktur atau kepala lah. Kepala pembangunan jalan ini, jalan USID ke arah Barat Selatan. Ya kan? Jadi tunjuk. Untuk membangun itu, mereka perlu kantor. Pak Ajar suruh tunjuk lagi saya. Pak Ajar cari di mana kantor yang apa, yang cocok untuk mereka nih. Cari-cari-cari. Dapatlah gedung arsip tadi. Karena masih kokoh gitu, masih bisa. Dipoles aja, dibuat apa namanya. Dicat aja, udah oke. Tiba-tiba mereka nggak mau. Kenapa nggak mau? KPN ini bisa bahasa Indonesia. Kenapa nggak mau, KPN? Bahaya betul lah kalau kantor se-apa kami berada di simpang seperti ini. Jalan ini sampingnya juga ada. Dempar orang bom, gimana? Orang itu kan security-nya kan. Jadi mana lagi nih? Yang lain-lain belum dibangun, saya bilang gitu kan. Kita balik lagi kepada Pak Ajar. Tapi itu terpikir saya, ini lantai itu dulu rusak, saya bilang. Tapi sekarang udah dibangun gitu kan. Lalu kita naik. Naik lah dia. Wah ini sajalah Pak Ermen, ini aja katanya kan. Kalau gitu lapor sama Pak Ajar. Lapor sama Pak Ajar. Pak Ajar kami, saya udah dibawa dua hari ini, nggak lihat gedung. Ada yang bagus satu, tapi berada di gang kanan-kiri. Jadi kita rasa nggak nyaman. Tapi tiba-tiba tadi saya dibawa ke lantai ini. Ini aja Pak Ermen katanya. Ini aja Pak Ajar. Pak Ajar langsung pukul dahi. Kalian tahu nggak katanya? Beberapa bulan yang lalu, orang Amerika yang dari kapal Abraham Lincoln, tim Sibisnya, merekomendasikan gedung ini harus diruntuh dan dibangun ulang. Tiba-tiba orang Amerika lain datang untuk bangun jalan, memilih gedung lantai 4 ini. Oh iya kita Pak Ajar? Iya. Ini yang menyelamatkannya tuh, insinyur tamatan ITB. Namanya Pak Teddy Boon dengan saya. Tapi udah jadi lucu kan di satu sisi. Tadi Amerika yang menyuruh runtuh, di sisi lain mereka juga butuh gedung itu. Jadi akhirnya lantai 4 itu, dikosongin sama sekali, jadilah kantor Amerika di situ. USID untuk membangun jalan itu. Jadi dikomandokan dari situ. Sampai kemudian ketika itu ada isu, kayak mana kantor pemerintah, tapi diatasnya ada intel-intel Amerika gitu. Sampai bersambung kepada Pak Ajar, isunya masih itu juga. Apalagi waktu itu, beberapa orang Amerika, seperti Michael Beck, satu lagi, kemudian Leroy Hollenbeck, kemudian lupa ada empat orang mereka itu, mereka terlalu sering dibawa dalam rapat gitu kan. Dalam rapat. Jadi orang-orang yang anti-Amerika, menuduh lah. Ajuar, terus kemudian Irwandi, terlalu dekat kepada Amerika, bahkan satu kantor dengan orang Amerika. Tapi itu kan tujuannya beda-beda kan. Mereka membangun jalan itu, tanpa sepeserpun uang kita kan. Jalan itu sampai sekarang masih bagus gitu. Itu dia. Pak, itu kan masa tabak udah luar kan. Iya. Banyak yang, berarti apa ini bisa kita katakan sebagai tangan kanannya Pak Azhar, berbuka. Oh, begini-gini waktu itu. Ya, gak apa-apalah. Pak Ajuar itu, sebetulnya agak berjarak dengan Pak Bula Putih ya, pada tahun-tahun akhir itu gitu. Pak Bula Putih sangat dekat dengan Pak Sikdanya, Pak Tantawi Ishak. Jadi ketika Bula Putih udah ditahan, seperti berjarak nih antara Pak Tantawi dengan Pak Ajuar. Jadi yang semasa-masa saya dekat semua, karena saya ditunjuk sebagai ketua tim penulis pidato. Ada pidato yang saya buat, dibaca langsung oleh Bula Putih. Ada pidato yang saya buat, dibaca oleh Ajuar. Ada pidato yang saya buat, dibaca Sekda. Jadi ketiga-tiganya nih, sama saya luas aja kan, karena sebelum menulis pidato, kadang-kadang saya konsultasi. Jadi kata Pak Ajuar, udahlah Pak Armen aja lah, saya angkat sebagai Sekda dalam tanda kutip. Tanda kutip. Jadi dalam tas saya, saya ingat betul tas merah itu, yang selamat waktu tsunami. Karena saya bawa ke Jakarta, tas saya itu, isinya uang lumayan banyak ya, berjuta-juta ada uang itu. Kadang-kadang Pak Ajuar butuh ngasih orang, dari tas itu juga saya keluarkan. Cap stempel yang akan dibuat darurat, kemudian tadi apa, bantalannya, kuitansi faktur yang dinas itu, ya itu isinya gitu kan. Kemudian polpen sama notes-notes, yang Pak Ajuar tiba-tiba harus membuat nota gitu. Itu kemana-mana dibawa. Jadi kantor pemerintahan, lebih dari tiga bulan, itu adanya di tas merah saya tadi itu. Karena ini Pak Armen, transaksi, kasihkan uang sekian. Oke, keluarin kertas, tulis gitu kan. Pak Ajuar tinggal tangan-tangan, menyerahkan, yang menerima juga tangan-tangan. Kalau ragu kita tempelkan bantalan tadi, buat cap-cap jarinya, meskipun dia camat. Karena di tempat dia juga gak ada tempel lagi gitu. Salah satunya, saya ingat, camatnya ketika itu, Pak Tegu Dadek ya, di Melabuh. Tapi, yang saya sangat ingat juga, ada satu peristiwa, ini penting, yang mungkin kalau gak saya ceritakan, gak akan tercatat dalam sejarah. Kan kita, tadinya BRR itu, karena hanya BRR Aceh saja. Tiba-tiba bertambah menjadi BRR Aceh dan Nat, Nias kan. Kenapa? Karena pada tanggal 28 Maret, tahun 2005, terjadi gempa Nias. Jadi gempa Nias. Sementara Aceh, masih akan memulai, tahap rekonnya. Pada saat gempa itu, sekitar pukul 11 malam, saya berada di rumah Pak Ajuar. Hampir setiap malam, saya harus berada di rumah Pak Ajuar kan, untuk merencanakan, besok apa lagi, besok apa lagi, atau mendengar keluhan orang, nelfon segala macam, kita selesaikan lama-lama itu. Tiba-tiba gempa, Pak Ajuar langsung feeling, besok pagi kita harus pergi ke lokasi, titik gempa ini Pak Armin katanya kan. Pak Armin kan tahu di sini ada, dulu ada organisasi PBB, yang kerjaan, saya lupa nama organisasinya itu, kerjaan dia setiap hari mengeluarkan peta, peta-peta gempa. Karena gempa kan ratusan kali terjadi, setelah gempa besar itu kan, gempa susulan, oh di sini gempanya, tapi cuma 5,6 sekolah Richter, di sini hanya 6,2 gitu-gitu, rendah-rendah lah, namanya juga gempa susulan, tapi petanya selalu ada. Oke besok Pak Armin datang ke situ dulu, ambil petanya, peta gempa, usahakan dua buah, besok kita terbang ke situ. Kenapa harus dua Pak? Karena kita pisah dengan Pak Endang Suar ya, Endang Suar itu Pangdam, ketika itu Pangdam Skandar Muda, jadi dia satu heli, dengan nombongan militernya. Heli kedua, Pak Ajoar, saya, dan beberapa orang kantor gubernur gitu kan. Nah, karena ini tujuannya ke wilayah Barat Selatan, tepatnya ke Pulau Banyak, Pak Ermin kan putera di situ, ya, Pak Ermin pemandu, ini pulau mana, titik gempa ya udah dapat kan, tapi pulau mana yang kita lewati. Begitu diikuti, diikuti, eh rupanya kami harus landing di Haloban. Di Haloban, karena dekat sekali ya, begitu kita sampai ke Haloban, ini yang saya bilang secara penting kali, nggak banyak buku yang mencatatnya. Turun dua heli di Haloban, di lapangan bola, satu manusia pun nggak ada. Biasanya yang namanya heli turun, orang udah berkumpul tuh kan, shorak-sorak atau lambai-lambai, ini nggak ada satu pun gitu kan. Mana orangnya nih ya, Pak Ajar sempat, Pak Endang juga nanya, selang 15 menit, seperti guruh orang turun dari gunung, mengejar gitu ya kan, setelah mereka tahu siapa yang datang ini, nampak Pak Ajar pakai pakaian itu, nampak Pangdam gitu kan, kejarlah, rupanya orang ini turun dari gunung, salah satunya ada kakak sepupu saya, namanya Kak Sundi, eh wa Angmen katanya, ya Kak, parut di pelut, semua-semualah gitu, kayak nggak nyangka ketemu ya, seperti itu. Kak ada apa sini Kak? Kenapa tiba-tiba kalian turun dari gunung? Tadi malam kan gempa, gempanya gempa nias, naik air di sini, 6 meter katanya, nah jadi ini jarang sekali tercatat dalam buku-buku, karena orang benda Aceh nggak tahu, tapi di buku saya Aceh bersimpada, eh tsunami Aceh getarkan dunia, ada cerita tentang itu, semong purba yang saya tulis sama Pak Dade, ada tentang itu, jejak bencana di Aceh saya masukkan, saya masukkan, supaya orang pembaca nanti jadi tahu bahwa ada peristiwa setelah gempa tsunami 2004, ada tsunami susulan lagi, dan ini penting betul, dalam sejarah kajian paleosunami, satu kawasan yang mendapat mengalami gempa tsunami dua kali itu namanya twin tsunami, jarang sekali dalam satu abad terjadi dua kali, tapi di Aceh bukan dalam satu abad terjadi dua kali, tiga kali, kenapa? karena terjadi semong semelu itu, atau goloro di Singkil, itu kan bulan Januari, hari Jumat, tanggalnya saya lupa, pada tahun 1907, 1907, baru genap satu abad, kalau kejadiannya 2007, betul kan? tiba-tiba gempa tsunami terjadinya 2004, lebih cepat tiga tahun, oke, itu sudah sekali terjadi, terjadi 26, Desember 2004, belum sampai 2007, terjadi lagi gempa nias, yang mengakibatkan tsunami lokal di Haloban, dan sekitarnya, itu kejadiannya tanggal 28 Maret, jadi dalam sejarah dunia, hanya di Aceh terjadi triple tsunami dalam satu abad, tidak ada tempat lain, ya kan? meskipun, masuknya di Simbalu tadi ya? iya, jadi itu catatan di buku-buku yang saya tulis, itu selalu saya masukkan, dan akhirnya teman-teman TD MRC, sekarang sudah tahu, dia membenarkan apa saya, cerita saya, karena saya saksi sejarah, bersama Ajwar, bersama Pak Endang, kita naik heli, orang kemudian turun, kakak Suni seri menceritakan, tadi malam naik air 6 meter, katanya, kami harus lari ke gunung semua, ada yang meninggal gak? enggak katanya, karena airnya pelan-pelan, jadi orang yang sakit, masih mampu mereka tandu, tapi ketika mereka sudah sampai ke gunung, semuanya kelaparan, lupa membawa makanan, tidak ada satupun mie atau nasi yang mereka, karena menyelamatkan diri saja kan, jadi ketika kami datang itu, betul-betul kayak rahmat bagi mereka, dipikirnya kami bawa makanan buat mereka, enggak ada sama sekali, yang ada uang bermilyar-milyar, di tangan saya ada 2 miliar, di teman satu lagi ada 2 miliar, kata Pak Ajwar, waduh, jadi begitu ya, airnya enggak tajam, enggak pelan-pelan Pak, tapi totalnya 6 meter Pak, rumah itu habis semua, untuk memastikan, Bapak boleh masuk ke kotanya, karena kami tadi di lapangan kan, akhirnya kami jalan, semuanya kami harus naikin celana, karena lutut kami itu masih terkenang, tapi kami lakukan juga untuk memastikan kan, betul tadi malam itu 6, sekarang tinggal setengah meter lagi, ya dah, barulah ceritanya, Pak Ajwar bilang, Pak Ermen, kasih uang mereka 200 juta, siapa? masuk saya ke HELI, hitung uang 200, saya serahkan, orang itu lengkap, kecilnya ada, sekitar kecil ada, serahkan, tapi enggak ada cap lagi kan, tanda tangan, kami pamit lah ya, karena mau pergi ke Semeluh, melihat keadaan di Semeluh, Pak Kecik yang nanya, Pak Ajwar, untuk apa kami uang ini Pak Ajwar? ya beli makanan, dimana kami beli di pulau ini kosong, pulau ini ada, baru Pak Ajwar sadar, oh iya ya, aduh, kalau gitu gini aja, pegang aja uang nih, kami menunda pergi ke Semeluh, kami ke pulau banyak dulu, pulau balai, pulau balai, pulau balai itu kan ibu kota pulau banyak, jadi haloban itu, jauh sekali, habis haloban itu, enggak ada lagi pulau ditemukan, sedangkan pulau balai adalah, pulau pertama ditemukan, dari 68 pulau-pulau itu, jadi artinya kami ke pulau balai dulu, nanti kami beritahu kepada, pengusaha di sana, kecik di sana, tercampat di sana, untuk men-drop makanan di sini, ya, mereka itu ada uang, enggak ada makanan, makanan ya, oke lah, padahal lihat kami tadi, kemengkut Semeluh kan, gara-gara orang ini, enggak ada makanan, kita alihkan lah heli kita, ke pulau balai, sampai ke pulau balai, sepi juga orang, rupanya ngumpul semua ke masjid, yang lain rumahnya udah tergenang, rupanya air naik juga di pulau balai, tapi enggak sampai 6 meter, 2 meteran gitu lah kan, sampai kami ke masjid, tangga masjid itu, tangga masjid itu, enggak nampak, digenangi sama air laut, ya kan, orang berada di atas itu, berharap tidak naik lagi air, karena bisa tergenang, tapi orang udah pakai telukung, mendadak alim lah semua kan, bencananya udah seperti ini, orang di pulau kan, takut kali kalau naik air lagi, ngomong lah Pak Ajar, berpidato dia dengan angkat kaki, ya kan, begini-gini pendek aja, ya ini musibah seperti ini, kami udah lihat tadi di haloban, lebih parah lagi 6 meter gitu ya kan, tapi singkat cerita, ini kami mau meneruskan perjalanan ke Semeluh, kami mau manto juga bagaimana di sana, dalam satu hari kami harus tahu, semua keadaannya katanya kan, ini Pak Pangdam, singkat cerita, kami tinggalkan uang di sini 200 juta, untuk membantu masyarakat sini, tapi yang paling penting adalah, masyarakat di haloban tadi, nggak tahu lagi mereka, makan siangnya nggak tahu apa tuh mereka, habis semua gitu, tolong Pak Keci, eh tolong Pak Camat, belikan segera, karena pulau Balai ini masih ada orang jualan gitu kan, belikan segera, antar naik speedboat, ya janji ya, janji, udah, kami tinggalkan lah, pulau Balai tadi, sambil keluar saya lihat lah, pagar orang yang biasanya, satu meter tingginya, ini udah kayak pagar lili put, tinggal, tinggal 40 cm lagi, atau 50 cm lagi, kenapa rupanya, nah ini dia, waktu gempa, apa tuh gempa nias itu, pulau banyak, amblas, 1,40 cm, amblas, dan itu terbukti, ada pulau panjang, dimana abang sepupu saya punya kebun di situ, semua pohon kelapa yang ada di pantai masuk ke dalam, ke dalam laut, nah nanti, itu, itu pengetahuan kita di pulau banyak, nanti sampai kita ke Semelu, lain lagi keadaannya, gara-gara gempa nias, Semelu terjungkat 1,4 meter, begitu kami sampai ke pelabuhan, itu pelabuhannya gak bisa lagi kita naikin, karena pelabuhannya udah begini, harus pakai tangga dibuat gitu, jadi, beginilah teorinya kan, ya tenggelam pulau galai, menjungkat Semelu, dalam rangka menulis buku, Tsunami Aceh Getarkan Dunia, saya wancarailah, Profesor Hilman Natawijaya tadi, prop, pengalaman kami dalam satu hari, pulau ini tenggelam, pulau yang satu lagi menjungkat, gimana, bisa diterangkan nih, oh ada, teorinya namanya, teori engsel bumi namanya, satu daerah kutubnya tenggelam, satu ini menjungkat, bagaimana bisa normal atau kembali, dibutuhkan gempa sebanyak itu lagi, pada suatu ketika katanya, oh ya Allah, ya itu, itu kata Dr. Ilman, sampai di Semelu kaget kita, karena semuanya pada, itulah sampai sekarang, di Semelu itu ada, karang, karang yang tadinya, atol itu ada di bawah laut, sekarang semuanya udah, berada di atas, sampai sekarang masih di atas, udah akhirnya dia, memutih, blecing, mati karangnya kan, karena di atas, nah disitu juga, di Pajar minta, tinggalin uang 200 juta, hitung-hitung, kita keluar, dan seperti-seperti itulah, jadi ada masa tanggap derurat, yang sebetulnya itu adalah dampak dari tsunami yang tahun 2004, ada yang tadi ini, gara-gara gempa nias, jadi wajar sekali, logis betul, kalau pemerintah berpikir, menyelesaikan dua kejadian ini, gempa tsunami, eh gempa Aceh, dan gempa nias, digabung satu, dikerjakan oleh BRR Nat, karena memang dampaknya Aceh kena, terutama wilayah-wilayah, kepulauan yang ada di Pulau Banyak, ini pengetahuan ini, hampir tidak diketahui sama sekali, dia orang-orang benda Aceh, karena tidak ada dampak apa-apa di sini kan, yang tahu itu Pak Ajuar, Pandu, Aju dan dia, Iwan, Aju dan dia yang kedua, saya, dan Pak Hendang, dan rempongannya yang lain, tidak tahu, dan orang yang menderita itu sendiri, orang haloban kan, supaya itu jangan lupa, dari catatan sejarah, saya masukkanlah di tiga buku, yang saya tulis, maupun yang saya edit, selalu ada gempa haloban, enam meter gitu, dan bagi saya itu penting sekali, karena dalam sejarah dunia, triple tsunami saja, eh apa, twin, twin terkembar, itu saja jarang gitu, jarang, kita bahkan triple, itu memperkuat, argumen di buku saya, yang bunyinya seperti ini, dalam satu bab, keperkasaan gempa Aceh, ada, jadi kata Bill Clinton dalam pidatonya, kenapa gempa Aceh tidak dicatat 8,9, tidak dicatat 9,1, tapi dicatat 9,3, karena data USGS Amerika mencatat 9,3, keluarlah kalimat dia, Aceh itu memiliki, keperkasaan gempa yang luar biasa, ngomongan Bill Clinton, saya kutip dalam buku saya, judulnya, keperkasaan gempa Aceh, jadi bahaya kan, potensi gempa Aceh itu, dahsyat gitu, jadi kita tidak boleh buat bangunan yang, tanggung-tanggung gitu, harus seperti yang dibangun oleh kantor saya di Serambi, setelah tahu informasi itu, tadinya mau bangun besinya besi ulir, diganti menjadi leger jembatan, mudah-mudahan kantor ini juga pakai leger jembatan, tujuannya supaya, kalau ada gempa kekuatan 9,3, gedung kita bisa bertahan dan selamat gitu, oke, tapi pentingnya buku itu, saya buat pengantarnya, buku ini ditulis oleh, penderita sekaligus pemberita, pemberita tsunami, karena jadwal saja, anak saya dua hilang, meninggal, red bell saya, meninggal satu keluarga, beberapa penulisnya, seperti budu saya ini, keluarga ada yang hilang, Hilmi, anak istrinya hilang, tapi tetap harus menulis buku gitu kan, jadi, slogan buku kami itu adalah, ditulis oleh pemberita, sekaligus penderita tsunami gitu, kenapa buku itu bisa terbit, karena, peran satu wartawan juga, namanya, Seiki Okawa, Seiki Okawa ini, koresponden tempo yang ada di Tokyo, begitu dia, dengar gempa Aceh dahsyat, dan di, Jepang kan sering terjadi, tsunami, jadi tergetar dengan cepat hati orang, Jepang, untuk membantu, dia prakarsailah, donasi Jepang ke Aceh, dalam tempoh satu minggu, terkumpul sekitar 75 juta uang Indonesia, langsung dia niatkan, uang ini, gak terlalu banyak, tetapi bisa memberi arti, monumental, ya, dia targetkan, ini harus ada dokumen, harus ada arsip, dalam bentuk menulis buku, jadi buku pertama, dari sekian banyak buku tentang tsunami, buku kami itu, kenapa bisa cepat, ya karena uangnya udah ada gitu, jadi teman-teman di Serambi itu, satu tulisan, saya bayar 300 ribu ketika itu, kalau orang luar, saya wancarai, kalau dibaca itu, waduh, ada hal yang gak masuk akal, misalnya, ada orang yang selamat, karena, tiba-tiba ada ular besar, yang membantu dia, untuk menyeberang ke satu tempat, terus kemudian ada, misalnya, ada satu teman saya, namanya Citararus Denny, dia selamat, suaminya meninggal, tapi dia bisa selamat, di tengah situasi panik, air naik, tiba-tiba ada lembu, mendekat sama dia, dia turun dari pohon, lembu ini lah yang kemudian menyelamatkannya, ke kompeten ting, ya semuanya, semuanya kita wancarai orang, di situ juga, misalnya, kayak sekarang, ada namanya, ya di sini ada, diorama kita kan, ada bot di atas apa itu, bot di atas rumah, itu kisahnya menarik betul itu, dari buku saya ada itu ceritanya, nanti bisa ditempel di situ, ada sekitar 22 orang selamat, di bot itu, karena bot itu, didorong oleh, sekitar 12 ekor buaya, kan kayak fiktif aja gitu kan, ya tapi kenapa dia bisa nyangkut di situ, karena ada buaya yang mendorongnya, itu dari saksi, saksi yang selamat, kita wancarai ya, dalam buku itu, kalau dia berdusta ya, kita gak tau lah ya kan, ya antap penglihatan dia, atau memang buayanya ada, tapi kemudian, itulah yang kemudian, membuat kapal itu, jadi terhenti di antara satu rumah dengan ini, setelah terhenti, barulah bisa nyobrang nih, orang ini melewati, kapal yang berada di atas atap tadi gitu, jadi misterinya, banyak misteri, tapi cerita tentang ular paling banyak, bisa jadi kan, karena di rawa-rawa kita kan sangat banyak, selama ini ular segede anakonda, kita gak tau, tapi pada saat itu, dia berkeluaran gitu, buaya juga kita gak tau, dimana-mana ada, tapi kan rawa-rawa kita banyak, sungai-sungai kecil kita banyak, pada saat terjadi tsunami itu, jadi itu, oh banyak kali yang ajaib-ajaib ya, di dalam cerita tsunami itu, tapi yang apa juga ada, pandangannya, yang tindakannya, tindakan yang, seharusnya tidak dilakukan, jadi ada ponaan saya, namanya Alfie Rahman, sekarang udah dokter, risetnya pun pertama tentang museum tsunami, kemudian, yang kedua juga, terkait dengan tsunami, tamatnya di Jepang, pada saat terjadi tsunami, dia sedang naik sepeda motor, dari rumah abangnya, menuju kota, tiba-tiba dihantam tsunami, dia lepas, sepeda motornya, dia manjat ke pohon, tiga orang bersama temannya, di pohon itu, air bergojola, tapi mereka berada di puncak pohon, begitu, dua jam kemudian, air surut, dia turun, yang lain turun, dia turun, berjalan, karena sepeda motornya rusak, menuju jembatan, kurungcut, tapi dua teman tadi ini, mengambil mayat, ambil cincin, ambil gelang, semua gitu, satu plastik itu, barangnya emas semua gitu kan, sampai begitu, dalam kasus lain, ada orang yang, sampai berani memotong jari orang, untuk mendapatkan, cincinnya ya, tapi itu terjadi pada hari pertama, kedua, sampai hari ketiga gitu, belakangan orang-orang seperti ini, mengalami halusinasi, seperti diburu oleh, perasaan bersalah tadi, akhirnya mereka kembalikan uang ini, ke Masjid Raya, Masjid Raya, kalau bisa diraca, itu penting sekali, berapa ratus gram, emas, yang mereka dapatkan, pengembalian, setelah seminggu, dua minggu, tsunami, padahal, emas-emas ini, sudah dikuasai oleh orang-orang, yang tidak berhak kan, tapi akhirnya dikembalikan, mudah-mudahan ada, saksi mata di Masjid Raya, yang bisa menceritakan tentang ini gitu, ada juga orang yang jujur sekali, ketika kayu itu banyak, dapat, kayu itu padahal sudah hancur-hancuran gitu kan, diserahkan ke dia, untuk dia punya pabrik, batu batah, dia tidak mau, tidak mau manfaatkan kayu itu, karena ini kayu dari siapa punya, dia meskipun ini bengkali tsunami, tapi saya tidak mau, ini pasti pemiliknya ada, ada orang yang seperti itu jujurnya, sampai dia tidak mau menggunakan, jadi kalau membakar kayu, dia tetap pohon yang ditebang, karena dari limbah tsunami tadi, dia tidak anggap itu sampah, atau tidak berpemilik, pemiliknya tetap ada, ada orang yang jujur kali seperti itu kan, tapi ada juga orang yang model tadi ini, hari pertama sudah, mengambil kumuh, saksi mata, di kantor PMI itu ada KTP merah putih ya, bekas KTP-KTP orang yang diambil oleh para relawan, oke, kemudian, ada mas banyak, wah, pokoknya sekarang dihitung, di foto sama mereka, mas itu dikasih ke pencipta, di nyambungnya di situ, kita beraca di sana, raca Pak, misalnya ada, saksi mata, dokter Alfirahman, penahan saya itu, yang memang baru turun dari pohon, dia menyelamatkan diri, kawannya tadi merayap, mana-mana, eh, ngapain kalian ambil itu, ala ini orang sudah mati, kan nanti diambil orang juga, jadi mereka itu, ngambil sana, ngambil sini, berplastik-plastik, mereka dapat emas, kadang-kadang kan cincin ini tidak lepas kan, kalung tidak lepas, gelang tidak, pastipun kita diguling-guling emas tsunami, itu dicuri langsung, pada hari, hanya dalam tempo 2 jam setelah tsunami katanya, mungkin di tempat lain juga kejadian, seperti itu, tapi akhirnya karena ada dihantui apa tadi, rasa bersalah, dikembalikan Masjid Raya, berkali-kali Pak, pemberitaan serami tentang pengembalian itu ada juga, orang mengembalikan emas, berbongka-bongka ke Masjid Raya, saya enggak tahu Masjid Raya, kemudian dianggap itu infak sedekah, enggak tahu lah, pokoknya sudah pernah kejadian yang seperti itu, oke, terus kemudian, dalam buku ya, sekarang kita bicara buku ya, buku tsunami Aceh, yang digetarkan dunia itu, hal-hal yang penting pertama, tsunami itu dampaknya luas betul, ada sekitar 12 negara yang terdampak, dua di antaranya di benua Afrika, Ruanda dan Tanzania itu tidak di Asia, tapi itu terdampak tsunami juga, di buku itu saya berani menempatkan korbannya, angka yang paling realistis, 420 ribu orang meninggal, ya karena yang dicatat selama ini, yang meninggal di Aceh, 320, orang enggak tahu di Phuket sekian banyak, gitu kan, di Sri Lanka, saya mencoba total, karena dapat data itu pada itu, kita buat peta dunia, sini matinya sekian, sini sekian, angkanya 420 ribu, ya di angka, di buku itu berani saya, memang angka itu angka terlalu tinggi, tapi rasional pada saat itu, di Phuket itu, orang bukan hanya orang Thailand yang meninggal, tamu asing banyak sekali meninggal, dan ada videonya kan ketika itu, tinggi sekali juga air di sana, itu satu, kemudian yang penting juga ada namanya satu bab, Sasmita Alam, Sasmita Alam ini penting, di Sri Lanka ketika terjadi tsunami, satu ekor binatang pun enggak ada mati, karena begitu terjadi gempa, beribuan, apa nih, ribuan binatang yang tadi ada di pesisir, ada di lembah, itu naik ke gunung semua, ya ada videonya tuh, gajahnya pergi, kancil, kelinci, lari gitu kan, karena mereka udah merasa, getaran bumi itu, insting mereka udah merasa, ini bakal terjadi sesuatu, jadi mereka menyelamatkan diri gitu, di Sri Lanka, kita di Aceh, saya catatkan satu peristiwa, namanya di Lambada, di Lambada itu, sampai saat ini sebenarnya kita lihat, ada burung bangu putih, bahasa Jawanya burung kuntul, ya bangu putih itu, ribuan ekor tuh di Lambada, setiap sore mereka ada di situ, dan mereka, yang betinanya, ada anaknya yang sedang, baru lahir, yang dikasih makan, ada telurnya yang diarami, pada sore tanggal 25 Desember, tak seekor pun pulang ke sarangnya, bertanyalah seseorang, namanya, Niftauddin Cudade, sekarang dia, sekretaris Panglima Laut, kok aneh ya, sore ini, gak seekor pun bangu pulang, gak terdengar suara, anak-anaknya yang baru dikasih makan, ya ya, sampai, mungkin maghrib nanti, sampai maghrib, ditunggu gak juga, Isa juga gak, betul-betul itu, jadi tanda tanya, buat mereka, kenapa pada tanggal 26 sore itu, seekor bangu pun, tak pulang lagi, gitu kan, saya kan satu rombongan, dengan Pak Tantawi Ishak, ketika bertemu lagi, Pak Tantawi Ishak, punya foto dari istrinya, Pak Yermen, pada hari sore, menjelang tsunami itu, di halaman rumah saya, yang ada rawa-rawanya, ada sawah itu, ribuan ekor, burung bangu putih, mencari makan di situ, dan gak pulang-pulang, katanya, saya bilang, berarti ini ada kaitannya, dengan lambada Pak, karena saya melakukan, penelitian tentang itu kan, kenapa, di sana, satu ekor pun gak pulang, padahal anaknya ada, telurnya ada, di tempat bapak itu, datang tiba-tiba kan, iya datang tiba-tiba aja, nah, rupanya, setelah saya bertanya kepada, teman Seiki Okawa tadi, di Jepang juga kejadian sering seperti itu, ada namanya, sasmita, tanda-tanda alam, rupanya kalau ada gempa kecil-kecil, gempa kecil-kecil itu, kan lempeng bumi itu bergeser, bumi dalam keadaan normal, dia mengirim, namanya, gelombang elektromagnetik, ke udara, sekitar 2 mil tingginya, nanti, garis inilah yang menjadi pemandu, bagi burung, dan hewan-hewan yang bermata sembuh, untuk pergi dan pulang, gitu, pagi itu, waktu mereka pergi, gempa-gempa kecil, belum dasar, gitu kan, tapi setelah itu kan, gempa kecil, gempa kecil, yang kalau 4 skala Richter, nggak terasa sama tubuh manusia, tapi hewan-hewan merasakannya, apalagi, elektromagnetiknya udah rusak, jadi, garis pemandu mereka itu, di udara itu udah nggak ada lagi, itulah sebab mereka nggak bisa pulang ke tempat semula, mereka pikir, tempat semulanya itu, itulah, kawasan Lampineng, tempat tinggalnya Pak Tantawi Isha, gitu kan, nah itu, di buku saya detil, saya tulis itu, dengan contoh-contoh yang Sri Lanka, contoh yang di Jepang, itu penting buat kita, ke depan, kalau ada, gempa, gempa dahsyat lagi, itu sebelumnya diikuti oleh gempa-gempa kecil, yang nggak terasa oleh manusia, ya, 4 skala Richter ke bawah itu, nggak terasa, 5 koma sekian itu baru terasa, tapi, hewan, apalagi hewan melata, yang dadanya sampai ke bumi, itu cepat kali menangkap getaran itu, kita, nah, di buku itu seperti itu, dia, jadi, ada lagi satu bab yang menceritakan, bahwa tipikal orang Aceh, setelah terjadi tsunami, itu penting, gitu kan, ada orang Aceh yang menganggap tsunami itu seperti kiamat kubra, eh, subra, subra, kiamat kecil, kan, nah, dia udah melihat langsung, beginilah rupanya keadaan kiamat itu, kan, tiba-tiba air besar datang, orang nggak bisa menyelamatkan diri, masing-masing napsi-napsi, orang-orang seperti ini muncul kesadaran batinianya, menjadi orang alim, setelah terjadi tsunami, tipikal kedua, ada atau tidak ada tsunami, tabiatnya tetap sama, itu seperti model yang ambil cincin tadi, baru turun dari, baru turun dari apa, baru turun dari pohon, padahal sama-sama musibah kan, itu langsung ambil lagi, jadi nggak ada, nggak ada pengaruh sama sekali, yang ketiga, tambah bejat, ada juga, ya, sama bejat, jadi yang tambah alim ada, yang kelakuan sama saja, atau tambah bejat, buktinya apa, ada dalam pemerintahan serambi, dalam investigasi teman-teman kami, ada ibu, ibu lho, bisa mendapatkan rumah bantuan, sampai 12 biji, dipalsukannya ini, dipalsukannya ini, untuk dapat mendapatkan rumah bantuan, ya kan, ada kan, itu kan tambah bejat, masa bencana, udah sedasa itu, dia cari untung, gitu kan, dan jangan, bukan rahasia lagi, kalau misalnya, satu rumah besar, tadi ada ayah dan ibu, ada menantunya masih numpang, itu begitu ada rehab rekon, rumah itu jadi pecah, jadi 3-4 keluarga, gitu kan, nah, artinya yang tidak berhak pun, mengambil kesempatan dalam, masa tsunami itu, orang bantuan dari luar negeri pun, parah-parah betul, Australia kan sempat diprotes, kasih bantuan, tidak seberapa, tapi gaji, ekspatriannya, 500 juta sebulan, ya, masih ada pemberitaannya di selambi, artinya apa, uang itu, hampir semua, habis untuk, tim mereka, bukan untuk dibantukan kepada itu, karena alasan dia, ini ekspat banget ini orangnya, jadi gajinya sampai 500 juta sebulan, dan saya juga pernah merasakan, digaji, 36 juta satu bulan, ketika saya bekerja bersama Pak Ajuar, di ACP, Sresour Sector itu, karena kita ngurus damai, gitu, nah, tadi ada dua hal yang saya lupakan, setelah AC damai, Pak Ajuar berangkat ke, ke Helsinki, untuk menghadiri penanda tanganan, dia merasa tidak ada orang yang bisa dia percaya di sini, ya, akhirnya dia beritahu ke saya, Pak Yarmen, tolong pimpin rapat, atas nama saya, undang 20, 30, sampai 40 tokoh-tokoh AC, tugas utamanya adalah, bagaimana merawat perdamaian, yang umurnya baru setengah hari, setengah hari loh, baru perdamaian, kalau berbulan-bulan, itu tugas Pak Yarmen, nanti hasil rapat itu, WA-kan ke saya, gitu, kalau nggak WA, kayaknya bukan WA waktu itu, masih SMS, bersambung-sambung gitu kan, itu dia, akhirnya, menjual nama Pak Ajuar, saya SMS lah, toko-toko AC, hadirlah situ, Aliyasa Abu Bakar, Imam Suja masih hidup, Yusni Sabi, toko mudanya ada, mungkin ada Wirat Medinata, dan lain-lain gitu ya, Saripara Matila, Ibu Naima Hasan, dari pemerintah, ada juga waktu itu, siapa namanya ya, Muhyian, Muhyian ya, rapat itu dibat, Bapak-Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak, udah memenuhi undangan saya, dan ini berarti, Bapak memenuhi undangan, PLT Gubernur Aceh, yang hari ini, nggak bisa ada di antara kita, karena dia sedang, menghadiri penadatanganan, sebagai salah saksi, dari peminta daerah, saya diminta, untuk mengorganisir to, sebagai fasilitator, agar acara ini terselenggara, kita buat itu di dinas pendidik, di dinas infokom, ganti duanya, ke mana arahnya, Bapak-Bapak nanti mendiskusikan, tapi beberapa hal, yang diingatkan Pak Ajar kepada saya, pertama, apa langkah-langkah, yang kita harus lakukan, untuk merawat perdamaian, yang jam sekarang ini, umurnya baru setengah hari, karena selisih waktu, dengan Helsinki, yang kedua, kita tahu setelah damai ini, teman-teman kita, yang selama ini, bersembunyi, atau berlindung di gunung, di hutan, atau bahkan di tempat-tempat tersembunyi, itu akan segera masuk, ke kota, bergabung kembali, dengan masyarakat Aceh, orang-orang nggak masuk, saya gitu, itu kita harus pikirkan, bagaimana proses mereka, berintegrasi kembali, atau berasimulasi, dengan masyarakat, kalau dalam rangka itu, mereka butuh belanja, dari mana kita cari belanjanya, kira-kira itu yang harus kita bicarakan, dan kemudian, untuk mengorganisasi ke depan, lembaga apa yang harus kita bentuk, saya lempar masalah, langsunglah, hampir semua sepakat, di Aceh itu perlu dibentuk, namanya, porbes damai, perum bersama, pendukung perdamaian Aceh, siapa? ada RI di sana, ada GAM di sana, karena ada masyarakat sipil, yang selamanya nggak terikut, dan kemudian ada, internasional NGO, karena kita udah lihat, orang-orang asing, udah rame di sini kan, setelah, pasca tsunami itu, oke, udah bentuk, porbes, namanya porbes damai, terus kemudian, kita harus, menginisiasi juga, lahirnya, badan reintegrasi Aceh, BRA, karena reintegrasi itu, menerima, asimilasi, orang-orang GAM yang tadinya, di hutan, di gunung, atau di luar Aceh, untuk kembali, ke masyarakat, itu yang kita bentuk, takdir Tuhan, karena mungkin, kawan-kawan percaya sama saya, ditunjuklah saya, jadi, koordinator, porbes damai tadi itu, jadi saya jadi koordinatornya, orang GAM bisa saya panggil, orang RI bisa saya panggil, orang asing juga, dalam perjalanan, mulai terasa bahwa, kita ini kekurangan, orang-orang yang pernah, memfasilitasi, perdamaian di luar negeri, karena kita, damai kita, betul-betul orang luar negeri, Pak Marty Atisari, tapi, untuk menyelamatkan ini, kan kita butuh orang asing lagi, yang punya pengalaman, kita rekrut lah, waktu itu, William Oscaptan, yang saya sebut tadi, orang Turki, yang warga negara Amerika, Michael Beck, orang Amerika, terus kemudian, satu lagi, Leroy Hollenberg, orang Amerika, tapi lama betul, di Papua, dia kerja di Pripot, gitu kan, orang-orang inilah, yang kemudian, menentukan, bagaimana jalannya, perdamaian Aceh itu tadi, melalui, selamat menikmati,